Halo pemirsa kembali lagi di The News. Kooperasi pengayuman pegawai Kementerian Hukum dan HAM mencatatkan aset saat ini mencapai 160 miliar rupiah. Peningkatan kualitas layanan dan pengembangan usaha terus dilakukan pengurus untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Bukan hal mudah bagi kooperasi konsumen pengayuman pegawai Kementerian Hukum dan HAM untuk keluar dari masa-masa sulit. Belum selesai melunasi utang ke bank yang menggunung. COVID-19 datang mengadang. Akibatnya, usaha kooperasi turun karena adanya pembatasan kegiatan masyarakat dalam skala besar. Namun di tangan Muhammad Indra selaku Ketua Umum KPPDK terus berupaya bangkit untuk menjadi kooperasi yang sehat. Utang dilunasi, piutang anggota ditagih, dan tata kelola ditingkatkan. Alhasil, kooperasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM itu mampu mengatasi tantangan dan mendapatkan dukungan anggota. Pengelolaan usaha kooperasi yang profesional dan didukung komitmen kuat dalam melaksanakan tata kelola merupakan faktor utama kebangkitan KPPDK, Ujar Indra. Selain usaha simpan pinjam, KPPDK memiliki beragam bisnis lain meliputi pengelolaan SPBU, kerjasama dengan CFC, Property, Tour & Travel, dan usaha lainnya. Usaha tersebut ada yang dikelola sendiri oleh KPPDK, ada pula yang dijalankan oleh anak usaha. Dari bisnis yang dijalankan tersebut, kini aset KPPDK mencapai 160 miliar rupiah. Usaha simpan pinjam salah satu unit unggulan karena memberi dampak langsung pada peningkatan kesejahteraan anggota. KPPDK memberikan plafon maksimal sebesar 200 juta rupiah dengan jasa pinjaman sebesar 7% per tahun agar tidak membebani anggota. Pada akhir tahun lalu, penyaluran pinjaman sebesar 10,77 miliar rupiah dengan 83 anggota peminjam. Kita ingin kemandirian kooperasi ini, dia menjadi tumbuh dan kuat, ya tentu juga pemerintah pasti akan membantu dengan sendirinya supaya dia memiliki kemampuan bersaing yang lebih mantap ke depan, berhadapan dengan kegiatan-kegiatan usaha lainnya, walaupun misalnya dengan kegiatan bisnis secara umum ataupun dengan kebersamaan dengan teman-teman kooperasi lainnya. Aset ya, saya bicara aset KPPDK saat ini yang diadmisratif ini. Jadi kalau kita bicara aset, itu ada yang, aset yang bergerak, ada aset yang tidak bergerak, misalnya bangunan dan lain sebagainya. Kalau berbicara dari tahun perolehan dan dari mulai nilai perolehan, itu sampai saat ini 126 miliar. Tapi sesudah kita hitung dengan kondisi saat ini, total asetnya itu ditambah 49, itu bisa hampir mencapai 160 miliar. Sampai jumpa di video selanjutnya.